Provinsi Jambi memasuki peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. BNKG Jambi menghimbau warga mawaspade potensi bencana akibat cuaca ekstrim. Provinsi Jambi saat ini sedang memasuki musim peralihan dari kemarau ke musim hujan. Puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus diprediksi telah berakhir. Sehingga bulan September ini diprediksi cuaca di Jambi cukup ekstrim karena masuk masa peralihan. Menurut Nabila Tulfikro, prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi, sepekan ke depan Provinsi Jambi diprediksi mengalami hujan sedang hingga lebat di seluruh kawasan Provinsi Jambi. Hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang. Puncak musim penghujan diperkirakan terjadi pada bulan September dasarian 2 hingga bulan Oktober dasarian 2. Nabila menegaskan saat memasuki peralihan musim, masyarakat dihimbau waspada akan kondisi cuaca ekstrim. Potensi bencana angin kencang, petir, banjir, dan longsor dapat mengancam warga. Kencang dan petir, biasanya kalau angin kencang bisa menyebabkan pohon tumba. Masyarakat Jambi masih dalam masa musim kemarau, tapi sudah mulai memasuki peralihan ke arah musim hujan. Menurut data dari stasiun Krimatologi Mauro Jambi, perakhiran awal musim hujan tahun 2018 itu dimulai dari September dasarian 2 hingga Oktober dasarian 2. Kalau untuk kota Jambi, itu masa awal musim hujannya kita hitung di bulan Oktober dasarian 1. Terima kasih telah menonton!